Hai teman-teman semua kembali lagi di YouTube channel aku Dapur Eni Eryana monggo tuteh hahaha Halo teman-teman disini aku mau bikin resep bakwan atau wc atau otot bakal resep jualan aku besok ya teman-teman disini aku mau bagi resep otot yang renyah yang enak yang banyak untungnya yang jelas besok aku jualan pagi-pagi gini aku siapin dari sekarang ya teman-teman malam gini aku siapin sekarang aku mau kasih tahu kalian untuk bikin wc atau otot yang enak sekarang inti resepnya ya teman-teman disini aku kasih pakai ini tepung terigu dua kilo ya ada garam ada micin ladaku juga ada ini rohiko juga ada bahannya ini soda kue pakai ini juga gula disini ada pakai gula dan tepung beras juga pakai dari sini aku juga pakai wortel sama daun bawang seledri juga ada disini ini disini bahan-bahannya udah lengkap aku mau kasih tahu kalian cara ngeracik jualan aku ya teman-teman disini aku pakai dua kilo tepung terigu dengan takaran tepung beras 5 sendok makan ya teman-teman disini aku mau kasih tepung beras 5 sendok makan ya 1 2 3 4 5 5 sendok makan tepung beras lalu disini aku mau kasih gula biar ada sensasi manis-manisnya kalau kalian tidak suka gula bisa skip ini ya teman-teman untuk gulanya aku kasih lima sendok makan juga 1 2 3 4 5 untuk barangnya disini aku kasih 2 sendok makan ya kalau kalian masih belum bisa kira-kira seberapa kalian bisa kasih sedikit dulu nanti di incipi baru ditambahkan lagi kalau kurang dan disini aku udah hafal ya jadi aku kasihkan 2 sendok 2 sendok makan garam seperti ini lanjut aku mau tambahkan micin ya teman-teman disini aku mau tambahkan micin 1 sendok teh seperti ini aku tambahkan lalu disini aku pakai lada ku atau merica bubuk 2 saset dan roiko rasa kaldusapi 3 bungkus ya kalian bisa pakai merek apapun dan untuk soda kuih disini juga aku pakai ini tambahan biar tambah renyah teman-teman dan tepung beras tadi juga biar tambah renyah ya teman-teman teman-teman biar renyah di luar gitu disini aku pakai satu sendok teh ya teman-teman untuk takaran 2 kg segini lanjut disini aku mau tambahkan roiko teman-teman untuk roikonya ini pakai 3 saset ya teman-teman untuk takaran 2 kg bisa kalian bagi dua ya teman-teman kalau bikin satu kilo aja nanti resepnya dibagi dua seperti itu disini ini aku kasih tahu resep jualan aku sehari-hari ya seperti ini ini aku kasih dua ladaku aku masukkan ini adonan tepung untuk otot atau bakwan udah siap ya teman-teman disini udah siap biar besok pagi tinggal ngadon teman-teman oke kita lanjut untuk siapkan sayurnya ya teman-teman nah disini untuk sayur toge aku pakai 2 kg untuk bahan ototnya dan untuk ini wortelnya aku pakai 1 kg ya teman-teman untuk daun bawangnya aku pakai 250 gram 250 gram atau seperempat ya teman-teman ini nanti aku akan buat isian otot atau bakwannya aku mau pasrah terlebih dahulu ini biar besok tinggal ngadon ya teman-teman mau pasrah ini terlebih dahulu disini aku pakai pasrahan seperti ini ya kalian bisa pakai pasrahan apa aja yang pentir agak besar ini lubangnya sebentar azan ya teman-teman senang 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 hai 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 nah ini untuk wortelnya 1 kilo udah selesai dipasrah ya teman-teman sekarang lanjut aku mau ini potong-potong daun seledri sama daun bawangnya ya ini sudah dicuci bersih ini tadi juga sudah dicuci bersih tadi aku udah bilang ya kalau 2 kilo adonan otot atau bakwan itu aku pakai 2 kilo toge atau kecambah ya dan 1 kilo wortel untuk daun bawangnya aku pakai 250 gram atau 1 per 4 ya ini aku mau potong-potong dulu ada yang bisa dikasih kalau itu aku dikasih aku bahas aku mau potong-potong dia yang bisa dikasih itu dia yang bisa dikasih itu dia yang bisa dikasih ini juga bisa dikasih nah ini untuk daun bawangnya udah selesai aku potongin sama workernya juga udah aku pasrah atau aku parut dan ini toginya udah siap 2 kg besok siap untuk diadon aja tinggal nambahin bumbu di tepungnya tepungnya juga udah siap jadi kita lanjut besok pagi kita bikin video lagi ketemu di lapak juga nah teman-teman disini untuk bumbunya aku pakai 2 bawang merah 2 bawang putih ya disini aku mau blender dulu bawang merah sama bawang putihnya ini udah selesai aku masukkan ke adonan bawangnya setelah itu aku masukkan 1 liter air aku tambah lagi 1 liter lagi cukup segini dulu aja nanti kalau kurang tinggal tambah air ya ini diaduk dulu sampai rata ini kita pindah posisi ya teman-teman biar kalian terlihat jelas teman-teman ini sepertinya kurang air ya aku mau tambahkan sedikit lagi aku mau tambahkan secukupnya aja aku juga mau tambahkan oke ini adonannya sudah siap tinggal masukkan sayur-sayurnya masukkan 2 kg kecambah secara bertahap aku mau masukkan wortel dulu ya masukkan semua wortelnya selamat menikmati aku mau masukkan sisa togri yang 1 kg ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini aku buat bawahnya banyak sayurnya ya teman-teman bukan hanya tepung saja ini yang terakhir nah ini sudah siap ya teman-teman nah disini terlihat kan kalau bawahnya banyak sayurnya bukan hanya tepung saja ini siap di goreng nanti di lapak ketemu lagi di lapak ya teman-teman nah teman-teman ini adonannya sudah siap dan aku juga sudah di lapak untuk jualan aku jualannya itu mulai dari jam 5 pagi sampai jam 9 siang teman-teman eh jam 9 pagi teman-teman jadi aku jualannya cuma 4 jam insya Allah semua adonannya sudah habis 2 kg ini adonannya sudah habis disini di lapak aku jualan 9 menu 9 macam gorengan cuma aku disini mau share bakwan dulu atau otot dulu nanti untuk resep menu yang lain aku menyusul ya teman-teman disini aku mau kasih tips gimana caranya goreng bakwan gak gosong dan mateng di tengah-tengahnya isinya itu mateng ya teman-teman disini kalau mau gorengannya mateng jangan terlalu banyak tepungnya jadi lebih banyak sayurnya biar tengah-tengahnya itu tepungnya gak mantal atau gak bantat dan untuk resepnya jangan terlalu banyak adonannya pas mau goreng jadi ini kan cetakan otot atau bakwan bentuknya cegung jadi jangan dipenuhi sampai ke atas atau sampai peres ya ini cukup gak sampai penuh adonannya biar mateng dan crispy crunchy kriuk-kriuk seperti itu jangan dipenuhi biar cepat mateng biar gorengnya gak lama gak menghabiskan gas ya teman-teman ini segini aku jualnya seribu teman-teman seribu dengan ukuran seperti ini banyak sayurnya jadi gak terlalu mahal ya juga gak terlalu murah bisa dikira-kira sendiri buat teman-teman yang mau coba usaha untuk takaran 2 kg adonan 2 kg toge sama sayurnya yang tadi itu jadi 160 sampai 170 otot atau bakwan teman-teman kalian bisa coba di rumah kecil-kecilan usaha gak harus banyak dulu ya adonannya beri sedikit-sedikit dulu jangan langsung banyak bikin adonan karena ini adonannya gak bisa dibuat besok teman-teman jadi adonannya selalu fresh ya teman-teman disini aku jualannya mulai dari bulan januari kemarin sampai sekarang jadi aku jarang upload atau sudah hampir gak pernah upload video di youtube karena aku sibuk dengan jualan seperti ini teman-teman dan sekarang aku mau share semua tentang jualan aku mau bagi-bagi ilmu resep ke kalian semua barangkali bisa minat untuk jualan seperti ini nah teman-teman ini hasil dari gorengan yang tadi gak kecil-kecil dan gak besar-besar juga hasilnya crunchy grames crispy gak lembek dengan ukuran segini dijual dengan harga seribu worth it ya teman-teman jadi cocok banget untuk ide jualan kalian di rumah semangat semuanya sampai jumpa Terima kasih telah menonton!